Intro Rumor pemerintah Kota Bontang yang ingin merumahkan sebagian tenaga honorer sebagai bentuk rasionalisasi di tengah kondisi defisit kembali santer diperbincangkan di masyarakat Kota Bontang. Bahkan dari isu yang beredar, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang sendiri telah merumahkan 43 tenaga honorernya. Menanggapi hal ini, Kepala DPPKA Kota Bontang Aminuddin menjelaskan bahwa 43 orang honorer tersebut tidak dirumahkan untuk selamanya. Namun ada beberapa tahap evaluasi untuk menarik kembali tenaga honorer tersebut. PNS kita itu adalah kita akan tetap masuk di bulan Januari. Jadi berarti dia 12 bulan. Pertanyaannya siapa-siapa itu yang kita masukkan mulai dari bulan Januari adalah yang memang betul-betul melekat. Artinya sama dengan sopir, sopir wali kota, ajudan wali kota atau bagian administrasi di Dinas Instansi yang memang itu adalah merupakan kepekerjaan dia selama ini. Di mana memang juga PNS-nya kurang. Tetapi kalau ada PNS di situ bisa menghandle pekerjaannya maka itu adalah tetap kita pada tahap, pada kedua nanti. Ditambahkan Aminuddin, tenaga honorer yang memiliki kinerja bagus tetap akan dipertahankan dan akan dibuatkan kontrak baru. Namun Aminuddin menggarisbawahi bagi tenaga non-PNS yang memiliki kinerja buruk. Kemungkinan besar tidak akan diperpanjang masa kerjanya. Ada yang kita anu dulu, tunda, karena persoalan itu tadi terkembali semua dengan kondisi keuangan kita. Ada yang kita nanti di bulan Maret. Kenapa kita di bulan Maret? Karena kita perkirakan di bulan Maret itu baru ada kegiatan setelah utang-utang ini kita sudah bayarkan selama Januari, Februari, Maret ini hampir tidak ada kegiatan. Karena habis uang kita untuk hanya bayar utang ini. Nanti di bulan Maret baru kita perkirakan ada kegiatan. Makanya kita panggillah kembali mereka. Nah masuk lagi pada bulan Maret itu. Nah kecuali kalau yang terakhir ini memang tidak dipanggil. Betul-betul dia tidak bisa lagi kita pertahankan karena kinerjanya sangat buruk. Mungkin dia turunnya hanya Senin Kamis, itu pun kalau turun, apel pagi tidak pernah, hanya nongkrong kerikan aja mungkin. Itu yang kita tidak perpanjang. Adapun tenaga honorer yang nantinya dipanggil kembali bekerja akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang agar data kepegawaian terstruktur dan tertata kembali. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.